Ibu kondangun viral itu kemarin teh, katanya kaya teh yang lamaran bener gak sih teh? Doain aja mbak Ya harusnya di usia 30 ini saya bisa punya pasangan yang baru yang bisa benar-benar serius Bisa kejenjang nikahan gitu ya Cuma kan saya ini orangnya gak terlalu yang menggebu-gebu Jadi yaudah nyantai aja gitu Itu pasti kalo waktunya jodohnya dateng pasti akan dateng tepat pada waktunya Udah lah yang penting jalanin aja kerja, anak, keluarga Kita juga ntar jodoh mah pasti ada Ya doain aja, mudah-mudahan Ibu pengen orang ada yang bisa bahagiain ayo mobil ke saja Udah dan gak minta apa-apaan ibu yang penting tanggung jawab buat ayo mobil ke sudah Kisah drama kehidupan asmara pedangdut cantik Ayu Ting Ting kembali datang dengan sebuah babak baru yang berhasil menggemparkan seluruh jagad maya Ya pelantun lagu alamat palsu tersebut dikabarkan akan segera melepas masa jandanya Usai dilamar oleh sesosok pria misterius pada hari Minggu 4 Februari 2024 lalu Sebelum sampai ke telinga masyarakat luas Isu acara lamaran Ayu Ting Ting telah terlebih dulu menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial TikTok Setelah beredarnya foto undangan bertuliskan nama asli sang pedangdut yakni Ayu Rosmalina Ditambah lagi potret kedua orang tuanya dengan pakaian adat juga ikut viral Karena diduga menguatkan keyakinan warganet bahwa Ayu benar-benar telah dilamar Sayangnya hingga sampai saat ini kabar tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya Karena belum ada konfirmasi langsung dari Ayu maupun keluarga Alhamdulillah kabar gembira pastinya Ayah juga gembira loh ya Selama orang tuanya pasti ayah juga gembira banget Kamu aja gembira kan? Doain aja yang terbaik Ya harusnya di usia 30 ini saya bisa punya pasangan yang baru yang bisa benar-benar serius Bisa kejenjang nikahan gitu ya Cuma kan saya ini orangnya gak terlalu yang menggebu-gebu Jadi yaudah nyantai aja gitu Kau pasti kalau waktunya jodohnya datang pasti akan datang tepat pada waktunya gitu ya Udah lah yang penting jalanin aja kerja, anak, keluarga Kau juga ntar jodoh mah pasti ada Saya cuma minta doanya aja mudah-mudahan saya dikasih jodoh yang terbaik Mudah-mudahan saya bahagia Karena saya juga berhak buat bahagia itu aja Meski hingga saat detik ini belum terpublikasi Misteri tentang sosok pria yang siap mempersunting Ayu Ting Ting Perlahan mulai terjawab Pasalnya dalam foto-foto yang beredar terlihat bahwa Ayu dikabarkan segera dipersunting oleh seorang aparat negara dengan pangkat kolonel Kabar ini semakin diperkuat karena adanya kedekatan antara keluarga Ayu dan satuan tentara negara Indonesia Ya seperti diketahui Ayu Ting Ting memiliki seorang sepupu yang merupakan anggota TNI Mungkinkah sosok tentara misterius ini merupakan sosok pria yang selama ini dicari oleh Ayu dan memenuhi kriteria dari keluarganya Pasti, pasti selektif, sayang, setia, jujur Semua baik sama keluarga, terutama sama Bilkis Sayang sama Bilkis, deket sama Bilkis Makanya pacaran sama Bilkis dulu, baru sama bundanya Itu aja sih Alhamdulillah dia deket siapapun, dia tahu, hati anak kecil tahu, orang yang baik dia pasti deket Kalau orang yang gak baik pasti dia, oh berarti, gak nih, gak cocok mungkin untuknya Gitu selalu, Bilkis gitu Kalau bundanya deket siapapun, kalau hatinya gak serak, dia gak Awal kena, awal kena Saya gak bisa banyak cerita Ya doain aja, mudah-mudahan Ibu pengen orang ada yang bisa bahagiain Ayu dan Bilkis aja Udah gak minta apa-apa, ibu yang penting tanggung jawab buat Ayu dan Bilkis sudah Kalau ibu sama ayah udah cukup Ya pastinya kita pengen anak bahagia lagi gitu kan Bisa punya pendamping lagi, ya bener-bener setia dan sayang Betul-betul sayang sama Bilkis juga dan keluarga Kita seren aja sama Allah, mudah-mudahan dikirim seorang pangeran yang beriman Saya, tipe saya Tipe saya mah koru ya Gak bisa ngebakan, gak usah saya ngomong gitu Saya iman Bisa menerima Bilkis yang terpenting Karena Bilkis sekarang kan udah besar ya Jadi harus apa ya, anaknya juga rada-rada susah gitu Jadi mungkin yang memang nanti mau dekat sama saya harus bener-bener Sayang banget sama Bilkis Yang bener-bener bisa ngerangkul dia juga Itu yang paling keren buat saya Ehh, pekerja keras Ehh, bisa membimbing saya menjadi imam yang baik Ehh, tanggung jawab Ya itulah Pengennya mah, yang baik semuanya Ya pokoknya mintanya yang terbaik Tapi dia pengen, dia bilang Oke bunda boleh pacaran Oke bunda boleh nikah Asal sama orang Korea Coba Ya gue bingung, negara kita kan Indonesia Setelah gue nyari pacar orang Korea gimana Punya papanya ya gitu, mau yang tinggi Kayak putih, kayak orang Korea Ya Allah deh Bil, berat banget hujan malu Terlepas dari itu semua, kabar lamaran Ayu Ting Ting Seakan menjawab tuntas teka-teki hubungan kedekatannya dengan rekan artis Boy William Ya belakangan ini Boy dan Ayu memang sering menjadi sasaran aksi macomblang dari para warganet Terlebih lagi, Boy tidak hanya memiliki kemistri dengan Ayu Tapi juga dekat dengan keluarga Ayu Tak terkecuali putrinya, Bilkis Namun seiring berjalannya waktu Ayu dan Boy tidak pernah sekalipun mendeklarasikan Bahwa terdapat benih-benih asmara dibalik kedekatan mereka berdua Tak ayal, viralnya kabar yang menyebut Ayu Ting Ting akan segera menyandang status istri orang Menjadi sebuah bukti bahwa kedekatan antara mereka berdua Hanyalah untuk mengeruk untung sebesar-besarnya lewat segudang konten yang digarap bersama Bersama-bersama Well, kita gak tahu apa yang terjadi kedepannya Ini aku selalu ngomong kayak begitu Dibilang konten doang, ya enggak Karena aku selalu komunikasi sama dia Kalau kita ketemu ya, we have a chemistry bersama Tapi, ya memang kehidupan kita dijadiin konten Dan kita, ibarat kita, I am a content creator as a producer dan juga public figure Ya, ini salah satu kita melakukan bisnisnya kita lah Ya kan, it's part of our business Tapi dibilang hanya untuk konten, bohong Karena kita punya hubungan yang lebih dalam daripada konten Ya, kalaupun misalnya fans-fans di luar sana senang Saya dijodohin ini, dijodohin itu boleh gitu Tapi jangan terlalu menjadi fans yang, apa ya, memaksakan gitu loh Karena kan, ya kita kan gak pernah tahu jodoh ya dengan siapa Jadi ya, ikutin aja kalau bisa, support aja Apa yang artinya saya lakuin itu Aksal support dan berain aja, udah cukup Sama siapapun Sama Ivan deket, katanya sama Ivan Terus sama ini deket, sama ini kan gitu ya, semuanya Ya, karena dia masih, semuanya gue sahabat sih, teman ya Kalau misalnya ada teman yang deket Dia menjauh, nanti anggapannya sombong lah apa kan Ya pastinya, ya siapapun itu Memang, semuanya teman Apalah di kalangan artis, mas semuanya juga ya Pada deket lah Oh man, perbedaan itu Perbedaan itu Pertanyaan yang luar biasa Are you Ting Ting, is an amazing woman, hardworking Ibu yang luar biasa Bisa membesarkan, bukan hanya anak ya Tapi, keluarganya juga Dan dia sangat merangkul keluarganya Dan, super duper professional Kalau lagi kerja on set Barengan sama kita juga Dan Teman obrol yang Sangat Luar biasa lah Ya, luar biasa lah Nyaman aku sama dia Karena aku kenal sama Ayu udah lama banget ya Aku sama dia Kalian bisa lihat way back Ada kok footage-footage nya kita Zaman dulu alamat alsu aja belum ada Itu lagu Kita udah barengan Jadi, dibilang nyaman Ya pasti nyaman Kayak teman lama banget ya pasti Sama kita kan Salah satu orang di dunia entertainment Yang mungkin udah kenal kita Sebelum kita siapa-siapa Ya, kenyamanannya sampai situ Jadi ya, kalau untuk menikah dan sebagainya Aku orangnya Nggak terlalu mikir sampai ke situ Nggak terlalu mikir sampai ke situ Dulu untuk sementara Sementara masih Enjoying the ride Apalagi baru kemarin Hampir menikah dan nggak jadi Jadi, I'm just enjoying the ride Nggak ada kepikiran Arah-arah kejenjang sana Makanya ya Take it slow Take it easy aja Ya, maksudnya aku juga datang dari keluarga Yang broken home Yang pernikahan di keluarga ini juga Nggak pesat-pesat mancap Jadi, mungkin itu salah satu Yang mungkin kita Nggak percaya kali ya Bukan nggak percaya Tapi lebih ke ati-ati aja lah Ati-ati Aku ngerti di budaya timur Pernikahan itu It's such a big thing And that's cool, it's beautiful Cuma mungkin aku dulu Kebetulan di sekolah ini Di luar Di mana kalian tahulah Budaya barat Kadang orang punya anak aja Tanpa nikah Ya Jadi Ibarat kata Kayak aku Ada dua Dua cara pemikiran I grew up differently Amin Itu kan temen siapapun Temen siapapun yang deket Ayah mau bersyukur Masih banyak temen-temen dan sahabatnya Makasih banyak Baik semua Baik semua Makasih ya semuanya Tak dapat tipung kiri Perjalanan cinta Ayu Ting Ting Memang telah menuai sorotan masyarakat Sejak dirinya memutuskan Untuk berpisah dengan sang mantan suami Yaitu Eji Baskoro Apalagi selama ini Ayu Ting Ting Dan berulang kali dipaksa menelan pil pahit Karena kegagalan cinta yang terus terjadi Karena tidak ada satupun pria yang berhasil menaklukkan hati Ayu Meski kerap dijodoh-jodohkan Bukan cuma itu Ayu Ting Ting juga sempat mengalami nasib kurang menyenangkan Yaitu kandasnya hubungan asmara yang siap masuk ke jenjang pernikahan Ia pada tahun 2020 lalu Ayu Ting Ting sempat membatalkan pernikahannya dengan Adit Jayusman Padahal hari pernikahan telah hadir di depan mata Ya memang belum jodoh mau dibilang apa Dan ini memang Murni hasil keputusan saya sendiri Tidak ada campur tangan siapapun Baik orang tua saya Maupun siapapun itu tidak ada yang bersangkutan Selain saya dan Adit Kan saya udah bilang Ya kita kan sebagai manusia cuma bisa berencana Balik lagi semuanya Jodoh, maut, rejeki Udah diatur sama Allah Saya sudah berencana yang baik Tapi kalau Allah belum mengizinkan Mungkin belum jadi yang terbaik buat saya Ya sudah Saya harus terima dong dengan lampang dada dan iklan Kita gak boleh paksa Kalau Allah gak ngizinin Kita gak boleh dong Kita tidak boleh menerobos apa yang Allah tidak izinkan Kan gak boleh Tandanya kalau misalnya memang Tidak jadi menikah Ya memang sudah Jalannya yang di atas Nanti akan ada hikmahnya Nanti kan saya yang merasa Saya yang menjalan Mungkin ini yang terbaik buat saya Jadi ya harus terima dengan lapang dada Terlepas dari semua kabar yang menyelimuti Kisah asmara pedangdut asal Depong itu Pihak keluarganya memang telah berulang kali Menyuarakan harapan mereka di hadapan masyarakat luas Agar Ayu Ting Ting dapat segera melepaskan masa jandanya Bukan cuma dari kedua orang tua Harapan yang sama nampaknya dipendam pula Oleh putrinya Bilkis Yang mulai merindukan hadirnya sosok ayah di kehidupannya Lantas benarkah Langkah ini diambil Ayu Ting Ting Untuk memenuhi mimpi dari keluarga yang berharap Ayu segera menikah Iyalah ya kalo orang tua pengennya kan Enaknya biar cepet dapet jodoh Biar cepet dapet pasangan Biar ada yang jagain Cuma saya sih balik lagi ya Maksudnya saya selalu ngingetin mereka gitu Ya berdoa boleh Tapi jangan terlalu yang Ini banget mau so banget harus nikah banget Tau nanti juga jodoh akan dateng dengan sendirinya Saya juga gak pengen kan mas Maksudnya saya takut gitu Bukan ya bilang takut juga bisa dibilang takut ya Kalo nanti nikah kan pengennya sekali udah seumur hidup Jangan sampe ada bisa atau apapun itu gak mau gitu Pengennya udah mudah-mudahan ntar dapet jodoh yang bener-bener terbaik Sebaik-baiknya gitu pilihan Allah yang terbaik Semuanya sih Semuanya pasti saya lakuin buat orang tua Selagi itu masih ada keluarga Keluarga saya pasti akan berjuang buat keluarga Bukan untuk siapa-siapa Iya gak kerasa banget gitu Maksudnya ini anak udah makin gede Makin dewasa Makin kritis Makin protect sama aku Dan alhamdulillahnya semakin besar dia semakin lebih mengerti sih ya Aku kerja setiap hari walaupun dia kadang ada bete-nya Tapi dia selalu support sebagai anak gitu Senang lah ya ngeliat perkembangannya dia Protect banget Kalo dia tau udah jadwal pulang saya kerja Bunda di mana? Udah di jalan pulang Coba tunjukin jalanannya Pasti itu video call Beberapa kali pasti video call Oh ya udah oke Kayakistubu Nah selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus CumiCamp Indep Kabar lengkap, mendalam, dan akurat Dari Narasumber Terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube CumiCumi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax